Berjumpa kembali di channel saya, Captain Rep. Video kali ini masih membahas alat keselamatan atau alat penolong kehidupan yang tersedia di atas kapal. Life Saving Equipment Part 3. Alat keselamatan atau alat penolong kehidupan yang akan kita bahas kali ini adalah Life Rapp. Nah, ini barangnya teman-teman ya. Ada di sebelah saya ini. Bagi teman-teman pelaut atau teman-teman yang sudah pernah kerja di atas kapal, ataupun teman-teman yang belum pernah bekerja di atas kapal, tapi sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk sertifikat BST, tentu sudah tidak asing lagi dengan alat keselamatan yang dinamakan Life Rapp. Apa itu Life Rapp? Life Rapp dalam bahasa Indonesia adalah rakit penolong kembung. Yang mana artinya adalah alat keselamatan yang dipergunakan untuk menolong atau membawa orang, baik itu kru ataupun penumpang dari kapal, ketika terjadi keadaan emergensi atau keadaan berbaya, yang mana nakoda atau kapten kapal memutuskan untuk meninggalkan kapal. Jadi kejadian darurat yang dimaksud karena meninggalkan kapal, bisa saja mungkin kapalnya karena tenggelam, bisa saja kapalnya terbakar, sehingga nakoda memutuskan untuk meninggalkan kapal. Life Rapp merupakan bagian dari survival craft. Sebenarnya ada dua survival craft ya teman-teman. Yang pertama itu Life Rapp atau Scotty, yang kedua adalah Life Rapp. Tapi di video kali ini saya hanya membahas mengenai Life Rapp. Saya akan bagikan informasi-informasi penting mengenai Life Rapp ini ya teman-teman. Ada beberapa persyaratan konstruksi untuk Life Rapp sesuai dengan aturan SOLAS atau Safety of Life RC. Yang pertama, Life Rapp harus dikonstruksikan mampu menahan paparan atau eksposur selama minimum 30 hari di segala kondisi perairan atau laut. Yang kedua, ketika Life Rapp ini dilemparkan dari jarak ketinggalan 18 meter ke air, Life Rapp beserta alat-alatnya harus bisa berfungsi secara memuaskan. Yang ketiga, ketika Life Rapp sudah mengambang di atas air, kemudian kru atau penumpang lompat secara bergantian pada ketinggian setidaknya 4,5 meter, Life Rapp ini harus bisa bertahan, baik itu dengan kanopi yang ditegakkan maupun yang tidak ditegakkan. Yang keempat, Life Rapp harus bisa ditunda atau ditarik atau ditoying dengan kecepatan 3 knot dalam keadaan air yang tenang pada kondisi full complement, artinya dipenuhi sesuai dengan kapasitas daripada Life Rapp tersebut beserta alat-alat yang ada di dalamnya. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan juga informasi apa yang ada di bagian Life Rapp ini ya teman-teman. Oke, come on, get on close please. Yang pertama teman-teman, teman-teman lihat ada petunjuk seperti ini. Ini maksudnya, dalam instalasi Life Rapp ini, ketika mungkin ada Life Rapp baru yang datang, yang kemudian akan di install di mountingnya seperti ini, yang perlu diperhatikan, Life Rapp itu jangan diguling seperti ini ya teman-teman. Seperti teman-teman misalnya menggulung atau menggulingkan drum kosong, seperti misalnya teman-teman menggulingkan drum kosong seperti ini tidak boleh, makanya ditanda silang. Jadi, cara yang benar adalah diangkat dengan menggunakan sling, diangkat pakai kran atau pakai chain block atau pakai apapun itu, dikasih sling, kemudian didudukkan di tempatnya ini. Atau, kalau memang tidak memiliki alat, siapkan beberapa orang untuk mengangkat secara manual, karena ini lumayan berat ya teman-teman ya. Kemudian diposisikan di tempat ini. Nah, setelah berada di posisi yang sudah fit, maka segera dilasing, ini teman-teman lihat saya contohkan untuk yang bagian atas, pastikan lasingannya ini semua dalam keadaan kenceng, fit seperti ini, kuat, sehingga ketika nanti kapal berlayar dalam cuaca ombak, kemudian terjadi pitching, ataupun rolling seperti ini, lever up ini tidak akan keluar atau bergeser di tempatnya, atau bahkan jatuh ke air ya teman-teman ya. Oke, kemudian informasi berikutnya yang ini ya, teman-teman lihat ini adalah prosedur launching secara manual. Nanti saya akan jelaskan prosedur untuk launching, karena launching untuk lever up itu ada dua cara, yang pertama manual, kemudian yang kedua otomatis. Nah, gambar ini menunjukkan prosedur untuk launching manual. Saya akan jelaskan berikutnya setelah kita nanti membahas mengenai ini. Ini identitas daripada lever up, mengenai produknya, di sini teman-teman bisa lihat, implantable lever up approved by, ya bla 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 bla, kemudian kapasitas daripada lever up ini 20 orang, jadi kalau misal 25 tertulis di sini 25, karena ini 20 berarti kapasitasnya 20, kemudian ini ada serial number-nya, kemudian date of manufacture-nya, tahun pembuatannya Januari 2018, kemudian ada pack A. Nah, ini sedikit informasi buat teman-teman, liferab itu ada dua solar spec, ada solar spec A, ada solar spec B. Nah, biasanya kapal yang melakukan pelayaran internasional itu menggunakan liferab solar spec A, itu solar spec B biasanya kapal-kapal yang berlayar di near coastal voyage, berlayar jarak dekat saja. Oke, kemudian ada inspection date-nya, ini terakhir diinspeksi bulan Juni 2020 yang lalu, kemudian berarti next service-nya itu Juni 2021. Ya, ini bulan depan sudah harus diinspeksi lagi, harus diganti lagi ya teman-teman. Oke, itu informasi yang ada di tabung atau silinder daripada liferab ini. Kemudian, sistem launching daripada liferab, tadi saya katakan ada dua cara ya teman-temannya. Yang pertama adalah manual, yang kemudian yang kedua itu otomatis. Nah, saya jelaskan yang manual dulu ya teman-teman ya. Yang manual, pertama, pastikan dulu, pantor line ini sudah dalam keadaan terikat di strong point. Strong point bisa itu di HRU-nya, ini namanya hydrostatic release unit. Bisa juga ya di sekitar sini lah yang teman-teman anggap kuat. Oh ya teman-teman, ini sebagai tambahan informasi, pantor line ini menurut aturan solas, panjangnya tidak boleh kurang dari 10 meter, plus ditambah jarak dari liferab ini ditempatkan ke perairan, atau 15 meter, mana yang lebih besar. Jadi, kalau di sini, pantor line ini sekitar 28 meter ini teman-teman. Artinya, 10 tambah 15, itu kan 25. Kalau ini 28 meter, berarti sudah memenuhi dengan, sesuai dengan aturan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi, ini pantor line ini, diikatkan di sini, boleh di sini juga, ya. Pastikan sudah terikat kuat. Kemudian, kalau launching manual, ini, HRU ini tidak dibutuhkan teman-teman, tidak diperlukan. Nanti saya jelaskan apa HRU ini. Nah, tapi, untuk launching manual, ini tidak perlukan. Jadi, lepaskan dari sini, ini teman-teman, bisa tekan ini, nanti dia lepas, ini tinggalkan. kemudian, sebelum nanti, di lemparkan ke laut, pastikan, satu pentor yang sudah terikat, dan, di daerah, atau di wilayah, tempat kita melemparkan itu, tidak ada objek yang mengganggu. Jadi, bebas dari objek yang, mengambang, di sekitar situ. kemudian, setelah itu, boleh kita lemparkan, lepaskan ke laut. Nah, kalau dengan sistem mounting, di sini, artinya, ini kan ada penahannya di sini, teman-temannya. Ada penahannya. Artinya, kalau ini pun dilepas, maka, lepaskan itu, akan mendorong penahannya ini, dan akan langsung ke laut. Tapi, ada juga, bentuk mounting, kalau misalnya, teman-teman, di kapal, yang mountingnya bukan seperti ini, artinya, setelah dilepas, harus diangkat. Berarti, siapkan beberapa kru, nanti, untuk melemparkan, life raft ini, ke laut. Nah, setelah nanti, sudah berada di laut, kemudian, pantal ini tarik, sampai maksimum, setelah dia, sudah maksimum, kemudian, disentak sekuat-kuatnya, tek, maka, silinder ini akan terbuka, dan life raft akan mengembang. Nah, karena life raft ini, tipenya inflatable, maka, di dalamnya itu adalah, full udara yang akan mengembarkan, yang akan mengembangkan, daripada life raft ini nanti. Oke, kemudian, setelah dia mengembang, itu belum pada posisi, yang sempurna, untuk dinaiki, atau boarding. Artinya, harus ada satu kru, yang nanti turun ke air, untuk membalikan posisi life raft ini, ke posisi sempurna, atau yang siap untuk dinaiki. Nah, bagi teman-teman nanti, yang mendapatkan tugas, untuk membalikan posisi life raft ini, ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, pastikan teman-teman, melihat petunjuk di life raft itu, untuk di mana teman-teman, harus menempatkan kaki, dan di mana harus memposisikan tangan, untuk membalikan life raft tersebut. Kemudian, yang kedua, lihat arangin. Jadi, usahakan searah, dengan arangin. Misalnya, angin dari sana, berarti teman-teman, nanti memposisikan life raft itu, di hadapan angin, teman-teman, di belakangnya, supaya gampang, dibantu oleh angin, untuk membalikannya. Tetapi, kalau teman-teman berkebalikan, teman-teman di bawah angin seperti ini, maka itu akan berlawan dengan angin, kemudian akan menyulitkan teman-teman, untuk membalikkan life raft tersebut. Nah, untuk melihat arah angin, teman-teman bisa jadikan, referensi arah ombak, atau juga, bendera, di atas kapal, atau juga, asap dari cerobong, nah, itu bisa menjadi referensi, untuk mengetahui arah angin, yang sebenarnya. Oke, kemudian, setelah sudah terbalik, dan di posisi yang siap untuk dinaiki, setelah itu, nanti, orang yang membalikan itu, segera keluar dari bagian bawah life raft, kemudian, kru yang ada di atas kapal, menarik pantor lain ini tadi, ya, menarik pantor lain itu, sehingga life raftnya, akan rapat ke lambung kapal, ya, rapat ke lambung kapal. Setelah rapat, ya, oh iya, di saat yang bersamaan, ketika, nanti ada yang membalikkan posisi life raft, kru yang lain, nanti juga, akan, menurunkan embarkation ladder, atau boarding ladder, teman-teman, nah, kalau di sini itu, ada di sini dia, come on, here, nah, itu ya, itu, boarding ladder, atau embarkation ladder, teman-teman, ya, dibungkus, sudah kayak kerupuk saja itu, ya, oke, jadi, nanti di saat yang bersamaan, kru yang lainnya juga, menurunkan itu, sehingga, pada waktu life raft itu, sudah disandarkan ke lambung kapal, ya, kemudian, nanti, satu persatu, kru dan penumpang, turun secara teratur, ke, life raft tersebut, nah, kemudian, apakah, eh, boleh, melompat langsung ke dalam, tersebut, sebenarnya, lebih dianjurkan untuk boarding ke life raft itu, dengan menggunakan, embarkation ladder, atau boarding ladder, teman-temannya, jadi, usahakan, sebisa mungkin, boarding ke life raft, dalam keadaan kering, tidak dalam keadaan basah, atau, terjun dulu ke air, baru naik ke life raft itu, usahakan dihindari seperti itu, tapi, apabila, karena situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan, karena kapal akan segera tenggelam, dan kemudian, kita harus melompat, untuk mengamankan diri, maka, kalau itu yang harus dilakukan, teknik melompat dari kapal, itu sudah saya bagikan, kepada teman-teman, di video sebelumnya, jadi, bagi yang belum, sempat menonton, nanti saya tempelkan linknya, di kolom deskripsi, jadi, ada teknik melompat, dari kapal, menuju ke laut, oke, kemudian, setelah semua boarding, di life raft, sesegera mungkin, dengan menggunakan pisau, atau kapal yang tersedia di life raft, itu potong penter lainnya, potong penter lainnya, kemudian dayung menjauh, ya, minimal, dua kali panjang kapal yang ditinggalkan, misalnya kapal yang 50 meter, berarti minimal, dayung menjauh, sejauh 100 meter, nah, fungsinya apa teman-teman, ini berfungsi, untuk mengamankan life raft, supaya, tidak terisap, oleh, pusaran air, daripada kapal yang tenggelam, tentu juga, menghindari, daerah polusi, tumpuan minyak, sampah, dan seterusnya, oke, itu, launching life raft, secara manual, kemudian, cara yang kedua adalah, launching secara otomatis, nah, di sini kita baru berbicara, fungsi daripada, HRU ini teman-teman, jadi saya ulangi ya teman-teman, ini adalah HRU, atau, hydrostatic release unit, jadi di HRU ini, ada, tertera, untuk, masa berlakunya, kalau di sini itu, ini teman-teman bisa lihat, yang dihitamin, ya, bulan Oktober, tahunnya, ya, tahun 2000, you get that, oke, tahun 2021, ya, berarti, Oktober nanti 2021, dia, expire, oke, apa fungsi, hydrostatic release unit ini, atau HRU ini, dalam hal, life raft ini, tidak bisa di launching, secara manual, seumpama misalnya, di kapal ini, crewnya ada, 35 orang, nah, sebenarnya cukup, hanya menggunakan, dua life raft saja, untuk mengakomodir, semua crew yang ada di atas kapal, ini artinya, yang lain tidak perlu diturunkan, atau, semisal memang kapal sudah terlanjur, tenggelam, separuh badan, mau nggak mau, orang harus kosong dari kapal, yang lain belum sempat diturunkan, jadi, semua life raft yang tersedia, yang dilengkapi dengan HRU ini, nanti, akan terlepas dengan sendirinya, pada waktu kapal tenggelam, kurang dari 4 meter, jadi, pada kedalaman, 2 sampai 3 meter, HRU ini, akan melepaskan life raft ini, karena tekanan air, setelah dia lepas, life raft menuju ke permukaan air, kapal menekan ke, dasar laut, sehingga terjadi, gaya, tarik menarik ya, gaya tolak ini, dan, painter lain yang terikat ini, akan, membuka, tabung daripada life raft ini, karena, terjadi gaya yang berlawanan, hentakan, setelah terbuka, selanjutnya, prosedurnya sama, harus dibalikkan, ke posisi, sempurna, kemudian, potong painter lainnya, kemudian, life raft, bisa digunakan, kemudian, ada satu lagi, tambahan informasi, teman-teman, mungkin, sebagian orang, bertanya, kenapa ketika, ditarik painter lain ini, kemudian, tabungnya ini, membuka life raft, mengembang, life raft, jenis, inflatable ya, teman-teman, di dalam life raft, tipe inflatable ini, ada namanya, pompa karbon dioksida, pompa CO2, nah, pompa karbon dioksida, atau pompa CO2 ini, dikunci oleh sebuah pin, pin ini, dikoneksikan, atau terikat, dengan painter lain ini, jadi, ketika painter lain ini, ditarik sekuat mungkin, pin ini rusak, pin ini rusak, otomatis, pompa tadi, mengeluarkan, co2 yang ada di dalamnya, itulah yang membuat, life raft itu, mengembang dengan sendirinya, kapasitasnya, tentu sudah, disesuaikan, atau diukur, dari pabrik, pembuatnya, oke teman-teman, sekian video kali ini, thanks for watching, like and share, sebanyak-banyaknya, jika kalian rasa video ini, bermanfaat, subscribe, dan aktifkan, lonceng notifikasinya, dan yang paling penting juga, safety first, see you next video, Captain Reb, ciao, yang kedua, ketika life raft ini, dilemparkan dari, jarak ketinggian 18 meter, life raft dan, yang keempat,